Hai semua, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pisang goreng mozzarella Buat kalian pecinta pisang, wajib banget coba resep yang aku bagikan ini Tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, kita kupas dulu kulit pisangnya Nah ini kulit pisangnya kucau tapi jelek ya, tapi dalamnya ini bagus banget Ini aku pakai pisang langka, tapi boleh kalian ganti dengan pisang uli, pisang tanduk, pisang kepok, ataupun pisang raja Pokoknya pisang apa aja yang biasa dipakai untuk membuat pisang goreng Oke, setelah dikupas seperti ini, langsung aja kita siapkan dulu plastik Kemudian pisangnya ini kita belah menjadi dua bagian Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan plastik Setelah itu kita gepengkan dengan cara digilas pakai roll pin Kalau kalian gak punya roll pin, bisa digepekan pakai gelas, boleh pakai botol, ataupun boleh digencet langsung pakai tangan Langkah berikutnya, panaskan grill pan dengan menggunakan api kecil Setelah itu beri sedikit margarin Kalau kalian gak punya grill pan, cukup dipanggang pakai teflon biasa ya Oke, setelah itu langsung aja kita goreng pisang yang udah digencet tadi Nah, ini pisangnya terlalu panjang nih, jadinya kita letakkan diagonal seperti ini aja Oke, pisangnya ini kita masak dulu sampai matang berwarna kuning kecoklatan Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita goreng lagi pisang yang berikutnya Oke, kita tambahkan lagi margarin secukupnya Kemudian kita goreng pisang yang sudah digencet tadi ya Oke, ini gak terlalu panjang ya, masih bisa muat Nah, kalau misalkan pisangnya gak terlalu panjang, ini bisa muat 3 pisang Setelah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita letakkan di atas loyang Langkah berikutnya, disini aku udah siapkan keju mozzarella pizza yang kemasannya seperti ini Ini aku beli di aplikasi online, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya Oke, langsung aja keju mozzarella ini kita parut di atas pisang yang sudah digoreng tadi Kita parut dan kita taburkan secukupnya Kemudian kita taburkan juga sedikit oregano di atasnya Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan menggunakan suhu 200 derajat celcius Gunakan cukup api atas aja, karena ini pisangnya udah mateng ya Dan ini kita panggang sekitar 5-10 menit aja Untuk memanggangnya, disini aku gunakan oven dari Mito Fantasi Ini kapasitasnya gede banget, 33 liter, jadi bisa menampung banyak makanan Selain itu, kalian juga bisa menggunakan oven tangkring ataupun fire torch ya Cuma karena aku gak punya oven tangkring dan juga fire torch, jadi aku manfaatkan oven yang ada Lumayan kan? Daripada kita punya oven di rumah gak dipake-pake, mendingan kita bikin berbagai macam kreasi makanan yang bisa menghasilkan uang Oke guys, setelah dipanggang selama 5 menit, ini keju mozzarella-nya sudah meleleh ya Langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan Dan sekarang saatnya review pisang goreng mozzarella yang aku buat Oke ini aku mau cobain dulu pisangnya ya Nah ini pisangnya cukup digoreng aja pake margarin, ini rasanya udah enak banget Nah seperti ini ya, pisangnya udah mateng Dan untuk keju mozzarella itu dipanggang cuma buat dilelehkan aja ya Jadi kalau misalkan kalian mau pake fire torch pun dibakar langsung juga bisa Nah ini untuk pisang goreng yang pake mozzarella Bisa kalian liat keju mozzarella yang masih panas, masih mulur seperti ini Oke langsung aja kita tarik keju mozzarella-nya Ini rasanya enak banget, ngeblend banget Dan wangi banget ya ini karena pake oregano Dan untuk harga jualnya, pisang goreng mozzarella ini bisa dijual sekitar harga 10.000-15.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga pisang dan juga harga mozzarella di daerah masing-masing Oke guys, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua